Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat buat rakyat Indonesia seluruhnya. Pada siang hari ini saya mengucapkan puji syukur ke diri Allah SWT, dimana ada beberapa hal yang saat ini benar-benar menjadi pemikiran kita bersama untuk seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Dimana pertama sekali ada berita waktu tentang koma Ibu Megawati, kemudian berita lagi Ibu Megawati sudah meninggal dunia, masya Allah. Seperti kejadian waktu di Belitar ketika Pak Jokowi turun, katanya ziarah kekuburan ya. Namun kita melihat sebenarnya jangan miss juga kita tentang antusiasnya masyarakat berhadapan dengan Jokowi yang katanya low profile. Mereka buat spandu, meminta bantu kepada Jokowi beli jagung dengan harga yang wajar. Mungkin di sana ada tungkulak, ada apa yang merugikan petani. Ini kan merupakan sebuah jeritan hati rakyat terhadap Bapak Presidennya. Wajar-wajar saja. Jika itu mengganggu, sah juga diamankan. Namun caranya, mohonlah manusiawi sedikit, berikan arahan yang baik. Kita saja, saya, belum pernah jabat tangan sama Pak Presiden. Nah, tentu orang kedatangan Presiden itu senangnya auzubillah min zalik. Begitu senangnya orang kampung. Nah, untuk itu, kita minta juga Bapak Presiden Jokowi Dodo. Seperti apa negara ini? Mau bagaimana kita lagi, Pak? Kemarin ada dari mahasiswa diamankan juga oleh pihak Polri. Seperti apa? Ada di sini tulisan, katanya, ingin meminta pada Presiden untuk benahilah KPK. Itu anak-anak dari mahasiswa. Ketika Bapak ada undangan ke Surabaya. Maaf, ketika Bapak ada undangan ke Solo. Tiba-tiba masyarakat antusias ingin ketemu dengan Bapak, Pak Presiden Jokowi. Mahasiswa juga antusias. Sehingga membentangkan sepanduk. Minta dibenahi KPK. Kok malah diamankan atau ditangkap? Aduh, gimana lagi caranya? Masyarakat diminta oleh lurah untuk hadir kedatangan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi bawa bansos. Kita mengharapkan, ini suatu ide yang bagus. Kemana saja, mau seperti apa, Pak Jokowi bawa dong bansos. Itu bagus, itu bagus memberikan bansos. Jadi, Bapak sudah diterima di hati rakyat. Namun, cara arogansinya, Pak. Dimana ketika direbut bansosnya, itu dianggap seperti apa? Aman-aman saja. Coba, ada rasa yang sama seperti Habib Rizik. Ada kerumunan, kerinduan. Ada kerumunan, ada kepentingan. Coba, dibuat rasa yang sama, Pak. Damai bangsa ini. Saya yakin, Seorang Muslim, Habib Rizik. Pasti mendukung Pemerintah. Jika benar dan baik dan tepat, sasar. Kita juga menginginkan Pemerintah yang baik, Pak. Kita mendambakan kedamaian, Pak. Saat ini, Bapak lihat, tujuh presiden sudah berlalu, Pak. Sulit masyarakat, rakyat, mahasiswa mendapatkan akses. Baik secara birokrasi, maupun secara pengamanan yang sangat ketat. Hari ini, Bapak memulai dengan lovropil, turun ke bawah, sampai ke gorong-gorong. Tentu anggapan mereka, Bapak orang adalah yang tepat untuk mereka curhat ketika ketemu dengan Bapak. Jangan ada batasan yang jauh antara masyarakat dengan Pak Jokowi. Jangan, Pak. Bapak memulainya. Tolong, jangan mereka diamankan dan dibuat perlakuan yang sangat luar biasa. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan Bapak terganggu. Saya rasa pandu itu sopan mahasiswa buat seperti itu. Itu wajar-wajar saja. Cuma tempatnya mungkin terganggu kegiatan Pak Jokowi. Tolong beri arahan pada mereka. Wadah mana yang harus mereka datangi? Karena semua sekarang tertutup akses untuk berargumen antara masyarakat dengan petinggi di bangsa ini. Masiswa bingung. Demo keluarga terancam. Demo diancam. Seperti apa lagi, Bapak? Pak Presiden Jokowi semua ada di tangan Anda dan keputusannya ada oleh Allah SWT. Saya juga meminta di sini bermohon kepada Bapak Jokowi yang saya hormati dan saya muliakan. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tolong Pak, hadir di TPUA. Di situ, Bapak akan lihat kebenaran yang sebenar-benarnya. Kami karena sayang dengan pemerintah ini, maka kami gugat. Bukan karena kebencian. Sekali lagi kami sampaikan, bukan karena kebencian. Tidak karena kebencian, Pak. Karena kami sayang bangsa ini. Kami sayang Indonesia sekarang sedang terkontaminasi. Terindikasi. Kita lagi di obok-obok. saya menyampaikan kepada Bapak Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Pak, Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak, tolong ya Pak. Kenapa selalu ada ribut-ribut, selalu ada penghinaan antar agama, antar suku. Pak, kita mau apa, Pak? Pak, kita mau apa? Apakah akan terjadi perang saudara, Pak? Ini sudah terjadi pro-kontra, Pak. Sudah terjadi pro-kontra. Wahai petinggi bangsa ini, termasuk Ibu Megawati yang saya hormati, Ibu bisa membolak-balikkan bangsa ini, Bu. Presiden aja adalah pekerja di Partai Ibu. Tolong Bu, carikan solusinya. Bagaimana kaum perempuan satu-satunya di bangsa ini Presiden Republik Indonesia perempuan adalah Ibu Megawati. Itu takdir Allah. Turunan dari Soekarno. Namun, seperti apa Ibu? Apakah ada turunan lagi kepada Ibu Puan Maharani? Bisa saja. Jika semua persoalan di bangsa ini dimasukkan dalam rasa. Rasa kemanusiaan. Rasa memiliki bangsa ini. Rasa kebersamaan. Rasa malu. Rasa tepa selera dengan antara di atas dan di bawah. Pak Pak Jokowi lihatlah ketika Bapak turun ke Belitar mereka takut sulit berkomunikasi dengan Bapak. Mereka buat sepanduk. Sepanduknya seperti apa, Pak? Minta jagung, pembelian jagung itu hasil panen mereka dengan harga yang wajar. Harusnya Bapak lihat, Pak. Mungkin mereka di sana ada pembelian yang tidak wajar. Ada tengkula atau ada apa. Tolong, Pak, dilihat rakyat Bapak yang sedang menjerit. Ini sebuah wabah juga, Pak. Ini musubah juga bagi masyarakat, Pak. Ketika perekonomiannya sudah tidak bisa dikendalikan oleh mereka lagi. begitu Bapak datang ke Belitar tentu mereka punya pemikiran tempat mereka curhat dan mengadu. Ini hanya Bapak. Jadi, Pak Jokowi, Bapak Presiden kami, begitu Bapak datang ke Belitar, mereka membentangkan sepanduk itu wajar. enggak tahu lagi mereka mau kemana mengadu. Karena dilihat Bapak adalah low profile. Sekali lagi saya sampaikan tujuh Presiden sulit akses untuk masyarakat. secara birokrat secara keamanan sulit, Pak. Mungkin wadah yang kemarin itu ketika Bapak ziarah, mereka ingin menyampaikan aspirasi. namun maklum harus memaklumi masyarakat loh yang cara berpikirnya yang caranya tidak tahu mungkin mengganggu kegiatan Pak Jokowi. Namun jangan mereka diapa-apakan. Jangan mereka diamankan atau ditahan. Berikan mereka pengertian. Kan mereka tidak mengganggu konstitusi negara. Jadi jangan semua main tangkap, semua main tahan. Masya Allah. Dan hari ini Bapak datang. Sebelum kehadiran Bapak dengan undangan di Solo Lurah sudah memberitahukan menset masyarakat kalau Bapak turun itu pasti banyak bawa sembako atau bantuan sosial bansos tentu mereka mengharapkan mereka berbondong-bondong turun. Ini sebenarnya sah dan wajar. Seharusnya memang begini cara yang baik ketika Presiden turun jalan ke daerah-daerah bawa dong buah tangan seperti bansos. Itu bagus Pak. Jadi mereka ingat bahwa Bapak pernah memberikan sesuatu sesuap nasi kepada mereka namun ada rasa yang sama ketika masyarakat juga rindu dengan Habib Rizik ada kerumunan juga sama dengan kejadian hari ini itu harusnya gak perlu ditahan lah Pak saya yakin jika ada rasa yang sama kita antara Habib Ulama dan Presiden yakin lah Pak pemerintah akan berjalan dengan baik dan benar yang saya juga tidak bisa membenarkan apakah hoak yang kata-kata Ade Armando namun ada dari DPR ada dari masyarakat dan banyak juga dari media-media saya baca bahwa ada sekitar 14.000 maaf 14.000 tentara masuk ke Indonesia itu juga harus kita berpikir juga kepada TNI Polri seperti apa kedepannya saya yakin dan percaya TNI Polri mampu untuk mengamankan bangsanya sendiri untuk berapliasi dengan rakyatnya sendiri karena rakyat bukanlah musuh rakyat ini aset negara tanpa rakyat negara gak ada itu undang-undang yang menyatakan jadi itu Pak saya minta kepada Pak Jokowi juga adakan rasa yang sama dengan kegiatan Bapak hari ini dan saya minta juga tolong anak-anak kita mahasiswa Pak jangan diperlakukan seperti itu diamankan apalagi ditahan mereka mereka hanya menyampaikan bahasa tolong Pak Jokowi tolong Pak Presiden benahi KPK saya rasanya seperti itu Pak gak ada salahnya sekali lagi saya sampaikan mungkin salahnya ketika kegiatan Bapak terganggu namun ini juga PR bagi Pak Presiden Jokowi Presiden yang ketujuh Republik Indonesia Bukalah akses lebar-lebarnya Pak untuk masyarakat dan rakyat ketika mereka ingin menyampaikan aspirasi menyampaikan jeritan hati mereka karena sulitnya birokrasi dan pengawalan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mereka makanya mereka seradak seruduk untuk mendapatkan pertemuan dengan Pak Jokowi saat ini rakyat butuh pemimpin butuh figur untuk mereka mengadu untuk mereka menjeritkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja bahwa birokrasi sedang tidak baik-baik saja terindikasi ini ini yang mereka rasakan wajarlah mereka curhat sama Bapak karena Bapak rakyat Indonesia menganggap Bapak adalah low profile pertahankan low profile kami dari tim TPUA membela ulama dan aktivis sebagai avokat hari ini menggugat Pak Joko Widodo sebagai Presiden perbuatan melawan hukum dan kami juga yang menggugat adalah kuasa hukum hukum rakyat menggugat maaf saya ulang kami adalah kuasa hukum rakyat menggugat dari DPR MPR yang nomor perkaranya 265 kami adalah kuasa hukum dari rakyat menggugat Presiden yang nomor perkaranya 266 dimana bukan semerta-merta yang kami gugat itu adalah kebencian bukan kami membenci petinggi bangsa ini bukan kami membenci siapapun di dunia ini kami karena sayanglah kepada bangsa ini kami melakukan gugatan ini demi menjaga bangsa dan negara kami membangunkan yang sedang tidur ayo yang bangun gerakkan hati nuranimu dengan doa dengan apa yang kalian bisa mampu lakukan waktu berjalan jangan sampai kita terlambat dan penyesalan karena perjalanan waktu yang singkat ini akan membuat gerakan yang luar biasa akan terjadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok lusa dan nantinya sebelum terlambat sekali lagi saya Elida Neti SAMH tim avokasi kuasa hukum dari TPUA pembela ulama dan aktivis mari kita wahai bangsaku dasarkan diri kita dengan iman bahwa menyelamatkan bangsa adalah bahagian dari iman bukan sekedar menyelamatkan diri kita sendiri keluarga kita anak kita atau negara ini adalah bahagian dari kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari mungkin dari saya hanya sekedar menghimbau saya ingin ada tokoh-tokoh ada ustad-ustad ulama-ulama petinggi-petinggi TNI Polri pasti punya nurani duduk bersama mencarikan solusi tentang Indonesia yang saat ini sedang sakit Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja Nasru minallah wafatukarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati